Pemerintah Kabupaten Rombang, Jawa Tengah terus mengintensifkan patroli justisi di masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tahap kedua. Sejumlah pengendara yang terjaring operasi langsung menjalani rapi tes di lokasi. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tahap kedua diperpanjang hingga 8 Februari. Terkait perpanjangan PPKM tersebut, Pemkap Rembang secara gencar melakukan patroli justisi dengan sasaran pengendara maupun pengguna jalan yang masih bandel tidak menggunakan masker. Di depan pasar rembang kota, sejumlah pengendara yang tidak memakai masker langsung diminta menjalani rapi tes di lokasi. Bagi mereka yang hasil rapi tes reaktif akan langsung diminta kembali ke tempat asal. Sementara bagi yang negatif, diicinkan melanjutkan perjalanan dan diminta memakai masker. Kita mendapatkan pemakai atau warga yang tidak memakai masker, langsung kita tindak dan kita refit untuk diambil darah sampelnya, untuk dilaksanakan refit kalau memang hasilnya negatif, dia diberintahkan untuk jalan lagi, kalau positif dia akan dikembalikan, kembali dia asal dari mana. Operasi justisi masker akan terus dikalahkan petugas sampai berakhirnya masa PPKM tahap kedua, yaitu 8 Februari 2021 nanti. Sampai saat ini jumlah warga terkonfirmasi positif di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Megananda, Kompas TV, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah